Selamat datang kembali, kali ini kita akan mencoba untuk memodifikasi jam tangan ini Casio W218H supaya layarnya nanti jadi negative display jadi ini pengalaman pertama alias saya belum pernah sama sekali ini percobaan yang perdana untuk modifikasi layar jam tangan jadi ya semoga berhasil untuk modifikasi ini kita perlu bahan ini ya jadi ini namanya polarizing filter atau filter polarizer ada di marketplace biasanya dijual untuk modifikasi speedometer digital jadi nanti kalau misalnya kita lihat nih kalau kita putar-putar nanti warna layarnya berubah nah nanti targetnya adalah si backgroundnya yang gelap, hurufnya yang terang oke sekarang kita coba dengan pertama kita mulai dari kita buka dulu jamnya selanjutnya kita lepas tutup belakang ya diletakkan hati-hati oh ini sealnya udah nempel jadi yaudahlah kita nggak perlu lepas terpisah ini kayaknya nanti perlu dibersihin oke hati-hati ini sepertinya pair ini yang dipakai untuk menyambungkan ke speaker atau buzzer ini jadi hati-hati jangan sampai hilang oke disini rubbernya udah ikut tadi sekarang bagaimana caranya melepas kita akan tekan ini 1, 2, 3 saya pakai obeng yang kecilan yes 1, 2, 3 agak susah lalu percobaan pertama oke nah sudah berikutnya kita amanin dulu ini supaya nggak ada kemasukan debu dan macam-macam oke sekarang bagaimana caranya melepas ini filternya saya berusaha untuk melepas ini ya displaynya jadi mungkin dengan mendorong ini oke berhasil untuk saat ini berhasil oh ini tadi nanti kontaknya kesini ya oke hati-hati ini kayaknya mestinya bisa dilepas dulu sih tapi nah ini ada pair nanti hati-hati harus balik lagi ke posisi awalnya oke nah ini tadi lepasinnya kurang pas jadi harusnya seperti ini dulu nih oke sekarang bagaimana untuk melepaskan filter polarizer aslinya dari layer ini ini agak susah kita coba pelan-pelan nah udah lepas polarizer nya sekarang sekarang nanti kita potong dari sini cuma dipasin sudutnya bentar oke 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 kira-kira seperti ini nah sekarang kan ini masih ada ini bekas lemnya kita bersihin dulu kalau di tutorial-tutorial yang ada di di youtube itu biasanya pakai gugon cuman di Indonesia agak susah dapetnya jadi ini saya akan coba pakai apa yang ada yang gampang nyarinya ini adalah minyak yang dipakai untuk mengkilapkan dan merawat mobil kayu with natural orange oil kita akan coba pakai ini semoga bisa terima kasih selamat menikmati ya sudah berhasil dibersihkan walaupun memang masih ada sedikit-sedikit lah ya di pojok-pojok nah tadi pakai minyak yang buat bersihin furniture masih kurang berhasil terus saya coba WD40 lumayan dan terakhir tadi pakai ini fresh care jadi karena dia bahannya minyak ya itu bisa digunakan sepertinya sesuai untuk melarutkan sisa perkat atau lemnya si polarizer sekarang kita pasang polarizer yang baru oke jadi kan nanti posisinya seperti ini ya jadi begini teman-teman ternyata polarizer itu ada tutup plastiknya dua satu yang perkat satunya yang biasa nah ini saya salah tadi yang saya potong justru yang sorry justru yang arahnya nempel bukan perkat jadi saya akan potong ulang tapi sebelum itu kita tes dulu mana yang perkat mana yang bukan selamat menikmati selamat menikmati terus kita potong sisa-sisanya jadi dibalik terus dipotong ntar ini tempatnya sempit banget ini perlu untuk masuk ke sebentar kesini oke masuk di lap dulu supaya bersih setelah itu kita pasang berikutnya ini harusnya kan kesini ya jadi kita balik saya perlu alas yang agak soft sebentar balik seperti ini oke kemudian ini disini ini berarti disini dan ini berarti disini hati-hati jangan salah terbalik oke oke kita pasang ini baterai atau rangkaian yang ada baterainya saya gak tau istilah teknisnya apa seperti ini seperti ini ada yang perlu di klipkan oke oke yes oke sekarang kita rakit modul ini ke body jamnya satu persatu oke sekarang ini ada pair kecil ini dipakai untuk menyambungkan dari modul ke buzzer speaker kecil ini yang di belakang ini tadi posisinya disini bentar ini tadi posisinya ada disini oke sekarang kita tutup ini harus nempel ke pegas atau pairnya tadi oke oke tidak perlu kenceng-kenceng dulu kita cek dulu apakah tombolnya udah sesuai atau enggak oke oke hmm tombol lampunya belum berarti belum masuk kita tes lagi sebelum ditutup oke sudah kelihatan nyala ya sekarang sekarang kembali pasang lagi pairnya oke tombolnya aktif aktif semua sip sekarang tinggal di kenceng-kenceng oke kelihatan ya sudah jadi negative display yes ya mungkin memang belum maksimal karena ini kalau dilihat ada kayak bintik kayaknya sih debu gitu tadi pas masangnya kurang pas kurang bersih lah ya terus apa lagi ya ya maklum untuk modifikasi layar yang pertama kali hmm not bad sempat ketar-ketir kalau sampai enggak nyala oke itu saja teman-teman yang mau coba silahkan tapi resiko tanggung masing-masing ya saya enggak bisa bilang ini tutorial karena ini juga saya baru coba pertama kali tadi banyak coba ini itu yang pas yang gimana caranya kemudian bahannya atau apa yang buat bersihin si bekas polarisernya gitu ya oke semoga bermanfaat buat referensi sampai ketemu di video berikutnya bye bye